Kulit domba khas Garut ternyata terkenal baik kualitasnya. Tidak heran banyak perajin kulit memakai kulit domba Garut untuk bahan kerajinan mereka. Siapa tidak kenal domba Garut? Nah ternyata domba di daerah ini tidak hanya bisa dijadikan hewan aduan atau diambil bulunya saja. Kulit domba khas Garut ternyata terkenal baik kualitasnya. Tidak heran banyak perajin kulit memakai kulit domba Garut untuk bahan kerajinan mereka. Salah satunya adalah Entim Martini Ibu dua anak ini sudah mengeluti usaha kerajinan kulit sejak tahun 1999 Kini tokonya lumayan laris dan sudah memiliki banyak pelanggan Mulainnya saya kan baru nikah ya, cari usaha Suami saya guru, guru SMA Kepikir banyak saudara saya kan ada saudara saya yang bergerak di bidang kulit Jadi saya mengikuti saudara gitu Ya, Entim memang memiliki koleksi beragam yang dipajang di tokonya Lihat saja, mulai dari aksesoris besar seperti jaket kulit, overcoat atau topi dan tas Sampai pernak-pernik kecil semisal dompet atau gantungan kunci Entim pun menawarkan ragam bentuk dan warna Toko Entim termasuk ramai karena harga aksesoris kulitnya tidak terlalu mahal Spotong jaket kulit ini misalnya Dijual mulai harga 350 ribu sampai 2 juta rupiah Bandingkan dengan jaket kulit di butik yang bisa mencapai belasan juta rupiah Sementara berbagai dompet gaya ini dijual mulai harga 30 ribu rupiah Pelanggan di toko Entim pun semakin banyak Tidak sedikit pula yang berbelanja disini untuk dijual lagi Untuk produknya Entim hanya menggunakan 3 jenis kulit Yaitu kulit domba, kambing, dan kulit sapi Masing-masing tentu punya kualitas berbeda Lalu bagaimana cara membedakannya ya? Kulit itu bedain kualitasnya gimana? Cara membedainnya bisa dilihat Kalau dipegang ini lebih lembut Lentur lagi Dikiniin masih lentur elastis kulitnya Kalau bahan supernya kan ini termasuk domba yang super Kalau bahan dari kulit kambing Dipegang agak kasar Terus pori-porinya ada garis-garis Kelihatan pori-porinya besar Pori-pori dari dasar kulitnya agak besar Nah supaya pelanggan tidak bosan Entim tidak berhenti berkreasi Ia terus memperbarui desain dan model produk kulit buatannya Rancangan yang ia buat Kemudian dikerjakan oleh sekitar 20 orang prajinnya Di bengkel inilah para prajin memotong-motong kulit Sesuai pola yang dibuat Entim Ternyata untuk membuat satu buah jaket kulit Diperlukan sedikitnya tiga lembar kulit Nah kalau kulit sudah dipotong Para prajin pun membawa pulang potongan kulit Untuk diselesaikan di rumah masing-masing Wah praktis juga ya Tidak makan tempat Entim pun tidak mau membuang sia-sia potongan kulit Bagian ini ternyata masih bisa dimanfaatkan Untuk membuat motif mozaik pada topi maupun tas Hmm karena harganya yang relatif mahal Rupiah yang dirauk dari kulit-kulit ini pun tidak sedikit Entim bisa mengantongi keuntungan hingga 5 juta rupiah sehari Terutama di musim liburan dan hari raya Nah sekarang tergantung Anda Jenis kulit mana yang ingin Anda pilih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!